Intro Direktur Lembaga Pemilih Indonesia, Bonnie Hargens, angkat bicara terkait ramainya Relawan Pepes Relawan Pepes yang dimaksud merupakan tiga ibu-ibu yang melakukan kampanye hitam dan menebarkan hoax dari rumah ke rumah Hal ini sungguh disayangkan karena berbahaya di tengah panasnya suhu politik jelang Pilpres 2019 bisa merusak elektoral, kekeluargaan, dan solidaritas di tengah masyarakat Terlebih saat ini banyak pihak yang mendukung kampanye damai dan anti-hoax Hal tersebut disampaikan Bonnie saat ditemui usai diskusi di Bilangan Sudirman, Jakarta Selatan Pemilu adalah sebuah partisipasi politik seluruh warga tersebut Ini menjadi bahaya bagi pemilu karena menyajikan propaganda politik yang merusak integrasi, merusak kekeluargaan, merusak solidaritas di tengah masyarakat Padahal kita mengharapkan proses pemilu ini berlangsung secara fair, berlangsung secara damai Karena pemilu adalah sebuah partisipasi politik seluruh warga terlibat untuk merayakan demokrasi dan merayakan martabat kita sebagaimana semua Jadi kami mengharapkan kepada tim sukses dan kandidat yang menjadi afiliasi dari kelompok relawan PPS ini Harus segera melakukan otokoreksi Harus melakukan evaluasi kembali sebelum terlambat Karena proses pemilu ini bukan perkara merebut kekuasaan lima tahun Tetapi perkara menjaga keutuhan bangsa, menjaga nilai-nilai bersama Menjaga dan memperjuangkan kepentingan semua orang Maka jangan merayakan kekuasaan dengan cara menghancurkan tatanan moral, tatanan nilai, dan peradaban kita Dari peristiwa ini diharapkan kepada para tim sukses yang bertanggung jawab terhadap tiga ibu-ibu tersebut melakukan evaluasi Agar tidak terus melakukan kampanye hitam Setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo memerintahkan kepada Kapolri Untuk menindak tegas para pelaku penebar hoax fitnah Karena berbahaya bagi persatuan dan kesatuan Indonesia Asisul Hakim, CPNM Sub indo by broth3rmax